P.O.K.I.N Bokim Bokim P.O.K.I.N Bokim Bokim P.O.K.I.N Bokim Bokim Show Bokim Bokim Show Welcome to the Bokim Bokim Show Hello Nih, kita kedatangan 2 bidadari cantik 88 Bidadari second Ohh, jarang-jarang kan ngeliat para bidadari nih Mmm penn yang akan di kupas Omos mungkin perkenalan diri nih mbak-mbaknya nih dari pojok, ringganan oh, nih yang memakai bandana merah Sapose Saposeko Kondal Kita, dari... Militano Podcast ya, ya, ya Udah denger dia itu ya Siapa itu militan podcast lo dengerin Delingnya ada di Marin ya Dengerin lo ketrawan lo Jadi hari ini kita coba melebarkan lagi ya Apa yang di lebar? Badan maksudnya Kalau biasa kita ngebahas bandnya Kita ngebahas orang sebagai pendampingnya Jadi anak-anak band ini bisa sukses Itu karena yang bisa mengecepek Berarti disini lebih ke life experience Ya gue Kalau di cerita ke life actionnya juga gak apa-apa Ya 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 Lala Gua sampe binen mulai dari mana Nggak ga serius-serius Sering ability Taruh taruh ini Ini biasa kita apa adanya nih Karena banyaknya gak apaan nih Ada mic, ada lampu Numpang proper kita kali ini ada dimana nih boh? di Hypes Bay Bekasi Crew Bekasi Crew Galaxy lu harus check it out nih tempat nih proper lah anjing jadi iklan nih keren loh ajaaas marah pokoknya lu mau ngadain apa aja cara, metik, blablabla lah ya bisa dimari lah bisa dimari lo negosiasikan salah satunya iya 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 sama 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 saya ya bagian manajemen deh mulai langsung mbak poh ikut coci, pinter ya ini ngelebal jangan dari sini terus dong muter ini iya 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 oh ini Btw mereka sudah menikah ya mbak ya sudah menikah dengan anak-anak band lah teman-teman kita juga sebenernya awal pertanyaan sebenernya gini sih kenapa bisa tertarik sama anak-anak band ya kenapa bisa punya pasangan hidup tuh bahasa lu kiki Pasangan itu tuh pernah memilih anak-anak band Indonesia sekian underground ya? Karena apa ya? Pas pacaran kita udah tau kegiatan dia sehari-harinya tuh gimana, ngapain, kesukaan dia apa, hobinya apa. Bedanya deh pacaran sama siapa, gua pacaran sama siapa. Ooooooh! Berawal dari Gogon. Bosip-bosip underground. Dari lirik. Iya, 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 iya. Muljuk tuh, dari situ terjelas tuh ya. Berkembang tuh. Berkembang, jadi kenal, jadi temenan, jadi suka, jadi pacaran, jadi nikah deh. Berapa lamut? Pacaran gak, gak nyampe 2 tahun sih. Gak nyampe 2 tahun sih pacarannya. Berarti seirama nih yang sebenernya. Iya, iya, iya. Sama musim. Cara sih lah, terus segala macem ya kan. Liat lah. Iya lah. Kalau Mbak M1 lagi nih. Yang ini nih agak aneh. Seirama banget kayaknya. Seirama banget. Seirama banget. Gue apa-apa perlu puterin bangku nih. Iya, 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 iya. Gitu tuh temen kuliah. Di? Di salah satu kampus. Kampus ya. Iya, iya. Di Jakarta. Kampus lo juga, Bray. Iya, iya. Iya, iya. Kampus lo deh, iya. Terus? Ya gue tau waktu, gue tau dia nge-band. Tapi gue gak tau kalau bandnya seserius itu. Gue gak tau. Jadi ya, dari temen kuliah sih. Iya, iya. Ibaratnya kayak lagunya dia si. Daseng aja. Tapi ini terjadi. Ya, bener dong. Ini kalau kemarin dia ngomongin nighties. Sekarang udah Seventies nih. Kayaknya. Tendol biru. Tendol biru. Tendol biru. Tendol biru. Tendol biru dan kardes segala macem. Tengah pasti ditemani oleh bidadar ini ya. Lah. Gimana, bisa ceritain gak pengalaman itu pas pacar? Nah. Pengalamannya gimana? Seru, seru, seru. Seru, seru. Karena jadi ngikut, jadi banyak temen, penalan sama temen-temen pacar gue saat itu, di Sikomang. Jadi seru aja. Biasanya kalau ke tempat acara sama temen-temen, cewek-cewek doang, terus ini jadi sama pacar, jadikan sama temen-temen yang lain. Karena satu scene juga mbak itu deh. Ya karena satu circle orang-orang itu-itu aja gitu kan. Jadi tau sih kayak misalnya, aku punya temen namanya ini, oh ya ini gue juga tau. Jadi kayak gitu-gitu sih karena mungkin lingkungannya sama. Gue ada pengalaman juga di vokalisnya pasangan gue ketika gue manggung. Nah gue mau ngeliat, gue mau denger dari dulu-dulu nih gimana ceritanya. Karena kan lu jauh dari kehidupan skena ya. Jauh banget ya. Iya bener-bener itu tuh tuh. Apa mungkin pertama kali namunin Mas Gesit gimana? Kayaknya gue bisa dihitung pake jaris sih namunin dia manggung tuh kayak. Mungkin selama gue pacaran mungkin setahun sekali gitu ya. Kayaknya gak sering ya. Kayaknya lu jarang deh. Gak sering ya. Gue jarang liat. Iya bener kan jarang liat kan. Karena emang jarang gue jarang ikut. Jadi maksudnya biasanya gue kalo ikut kalo apa namanya. Kan dia dulu Miss Universe ya. Miss Universe cewek-ceweknya ikut. Nah itu biasanya gue ikut. Kalo gak ada ya gue gak ikut. Tapi diajak gak? Diajak loh ini dia. Kadang diajak kadang enggak juga sih. Parah loh maksudnya. Enggak soalnya gue suka ngerasa bahwa ya itu dunia dia udah gak apa-apa gitu. Maksudnya. Saling mengerti ya. Saling mengerti aja. Sampai sekarang juga gitu kan. Maksudnya kalo dia nonton atau dia manggung gitu. Maksudnya ya gue gak harus selalu ada gitu maksudnya. Dan gue juga gak ngerti lagu-lagunya dia juga. Gak ngerti. Jadi ya. Paham. Ketika band gue manggung kan. Yang di priok. Ben lo yang mana nih? Enemy of CTS. Iya iya iya. Gue pernah manggung di priok. Vokalist gue bawa pacarnya nih. Hatis hatis. Iya lah. Iya gitu. Dia bawa lalu di priok banget kan dengan. Small place ya kan. Set style. Gue paham gak? Outcore banget lah. Outcore banget ya. Disitu dia posisinya kan gak ada backstage. Iya. Jadi sama Vokalist gue itu ditaruh. Udah kamu di belakangnya Jogja aja. Di belakangnya drum dan. Itu dia nangis dan ternyata selama-lamanya. Tidak akutan. Oh. Gue mau tanya juga nih. Ada gak sih. Pada waktu kalian ikut sama suami kalian. Pasangan kalian tuh. Pengalaman yang nyebelin gitu. Maksudnya jealous lah. Apa ada fans cewek gitu. Yang gak godek. Lir ting-lir 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 ting. Gak aja ngeliat. Iya kan pasti ada dong. Cobaan itu cuy. Gak godek tuh gimana? Gak godek tuh gimana? Gue dikontori dong. Gak godek gimana gue godek? Kayak cupang. Heey. Yang bahasanya kalo bahasa seorang cewek kayaknya. Gatel. Iya kan gatel gitu. Pernah gak sih? Ya ada sih pasti ada. Ada ya? Makanya gue mendingin gak usah tau. Oh oke. Sudut tahu udah sudah. Berarti itu salah satu alasan juga ya Mbak? Iya iya iya. Menghindari. Iya menghindari. Mbak Lir sih ada keluh kesan nih. Dari rawrung. Mas Koma kenapa nih? Coba coba. Gak sih kalo cewek-cewek yang kayak gitu sih gak ada sih. Kebetulan juga gak cemburuan juga. Gak cemburuan. Masa? Gak cemburuan. Karena kita dari awal jadian ngasih tau. Ini buruknya gue. Ini buruknya gue. Kita satu sama sama tau lah ya ibaratnya. Jadi gak pernah ada cemburu lagi. Kalo emang ada cewek-cewek yang ganjeng. Udah lah namanya juga temen. Atau mungkin temen lama. Misalnya perlukan kekembangan atau apa. Ya gak apa-apa. Jadi kalo sebelum menikah kan seru-seruan tuh ya. Seru-seruan. Saring mengerti. Ketika menikah kan beda lagi tuh. Gak bisa lagi nama yang nge-band. Bukutnya banyak temen-temen saya akhirnya gak nge-band lagi kan? Iya. Atau dibikin proyek solo contohnya kan temen saya. Hahaha. Oh itu bukan karena tidak saya mengizinkan. Iya. Itu karena temen-temannya menghilang. Temen-temennya yang hilang. Faktornya banyak kan mbak? Faktornya banyak. Ketika sudah ke fase menikah itu. Apakah kendala yang zaman dulu nih. Saat mereka belum menikah terus nge-band. Ada di zaman sekarang, ketika mereka sudah menikah Mungkin dari saat mereka punya uang mereka mau belikir harus gontok-gontokan Lagi ngejagain anak gitu ya Tunggu anaknya dibawa pas lagi Dia mau manggung, tapi anak lagi rewel gitu gimana tuh Ya iya, terus gua gak ngebolehin juga dia pergi juga ya ngapain Ya pokoknya dia udah tau sih kondisinya di rumah kayak gimana gitu, kasih tauin Terus apa ya, biasanya di ini sih, misalnya kalo dulu tuh kesepakatannya satu bulan dua kali deh kalo gak salah Sebelum pandemik ya, sebulan dua kali boleh nonton band-bandan gitu misalnya Di luar manggung tuh? Di luar manggung, yaudah paling gitu aja sih Itu kan dari versi Intan ya, dari versi Mimi gimana? Apalagi Mas Komang ini banyak sekali Lihat lo aku ini tuh, intensitas tinggi juga dia Nih, Komang ini dari zaman pacaran udah dikasih julukan tuh Jablai Band Yes Jablai Band Jablai Band Nih sama nih Ya makanya saya deket banget sama Komang ini Jablai Band Band-nya dimana-mana banyak gitu Kadang-kadang sampe bingung sendiri, lu lagi sama yang mana? Lu pergi sama yang mana? Gue sampe malas ngapalinnya karena saking banyaknya Sampai akhirnya mungkin bikin kesepakatan Lu boleh band-nya banyak tapi gak lebih dari empat atau lebih dari lima Tiga aja udah cukup Itu paling gue kesepakatannya gitu sih Karena biar bisa bagi waktunya gitu Karena kalo kebanyakan dia juga pusing sendiri akhirnya Karena harus latihan tapi Tiba-tiba anak lagi gak enak badan, demam atau apa Kalo untuk urusan tau diri sih dia tau diri banget sih Misalnya kayak lu liat gue capek Dia gak akan minta izin atau bikin janjian sama temen-temennya latihan atau apa Kayak gitu sih dia Nah itu emang kayaknya kurang aja rupu doa kali ya Emang lu 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 mengal lu emang Aku cita dari muan kayak Karena gak tau mungkin kalo gue kan dari jaman dulu Emang istri gue udah tau banget nih Mbak Gue ini berangsakan banget takasir ya Hidup gue bukan cuma di musik ya Ada di motor juga dan lain-lain Intinya kalo hidup gue tuh banyakkan dengan teman-teman lah Jadi ketika gue sudah menikah pun Ya gue usahakan gimana caranya teman sama saudara gue sama keluarga gue terus bergabung lah intinya Makanya setiap gue latihan gue bawa, mau gue bawa Kalo gue kayak gitu Tapi yang lain gak gitu, berarti gue berangsak banget ya Emang lu, baru nyata lu Gue juga kalo misalnya memungkinkan dibawa ya dibawa Tapi biasanya gue yang gak mau Karena kan urusannya biasanya rokok Iya sih, tempatnya Terus tempatnya gitu gitu Kecuali kalo misalnya beberapa kali Kalo di festival agak gede malah ikut gitu Karena biasanya kan tempatnya lebih luas Terus bisa ngindarin yang rokok-rokok gitu misalnya Mindarin bawa bawa inti sari Bawa inti sari Itu tuh Mindarin bawa bawa inti sari ya kan Benar, benar Nyanyi-nyanyi mulut bawa inti sari Malen banget Kadang-kadang ketek yang gue heran Bawa inti sari tuh bisa ambil Bawa itu disini Aduh, heran banget Kenapa ya Di oles kali sama dia Bisa muncul dari ketek bawa inti sari ya Di oles Biar keteknya mabuk juga Bingung udah solusinya Masalah gear nih Perduitan nih masalah perduitan Sering ada perdebatan Kenapa sih lu khawatir? Order ngirimnya bukan ke rumah Kayaknya paling aman Ketauan lu bang Gini banyak hype face Iya bener Gini aman Setiap hari dipandangin Ntar cerita Aduh ini bagus banget yang Koda tuh ya Gitu-gitu aja Gitu-gitu aja Senah sih pembawa gue berarti Mandang-mandangin doang Gue kan pernah-pernah tau aja sih Itu kalo dibuka di Tokopedia tuh wishlistnya banyak Iya Ya Ya Bener-bener Ada peraturan jenis ya Mereka kan mau beli dalam sebulan lu harus Lu cuma bisa ngeluarin sekian juta misalkan Atau Mau bisa beli dalam setahun sekali atau berapa Ada ga? Pasti ada sih Kesepakatan Kalo gue kesepakatannya Cari duit sendiri Hahaha Diplomatis loh jawabannya Asal ga ngeganggu uang rumah tangga kalo gue Jadi kalo misalnya dia mau tour Pokoknya jangan pake duit rumah tangga ya Gondang Lu tau cari duit sendiri yang lain Cuma kaya duit kredivo Hahaha Anjir Bunga ya berapa tuh Makanya Makanya dia Makanya dia juga semangat kan Jualan merch Kaya gitu-gitu Jadi Pokoknya gue itu sih Dari dulu Dari awal Kesepakatannya adalah Tidak mengganggu uang rumah tangga Sebetulnya bang itu alasan negatif solo Iya Biar bebannya ga makanya Biar bebannya ga makanya Iya Iya Kalo dari duit sendiri Tama sih kurang lebih gitu ya Yang penting ga ganggu rumah tangga Rumah tangga lagi ga ngeluarin pengeluaran banyak Jadi gapapa sih Tapi lebih banyak Ininya dia Biasanya kalo di online shop tuh Di instagram dimana Ini jadi rojali tuh biasanya Rombongan jarang beli Slow doang ya kan Karena ga ada kota CC dari gue Jadi rojali aja tiap hari Iya Selawatinnya dulu Hahaha Selawatin juga kan Iya Lumang Nanti bilang rojali lumang Ngerasain Hahaha Kalo ga ada tips ga Misalkan Untuk yang sudah berkeluarga nih Bagaimana cara menimbangkan Hobinya sama rumah tangganya gitu Oh Jadi istri istri nih Sebagainya Kan yang paling banyak Memang lu pasti istri istri gitu Pasti Kalo gue sih kasih aja sih kalo gue Soalnya kalo ga dikasih Uring-uringan juga ya Ngapain gitu kan ya Iya sih Ngumpet-ngumpet Malah gitu ya Malah gitu ya Malah ga baik Soalnya gue udah 2 kali ngeliat gesit ga main musik gitu Malah ga ada urusan Maksudnya Harusnya kerjaannya dia selesai Maksudnya ga selesai gitu ya Oh Jadi yaudah kasih aja gitu Jadi Ya Ya Mungkin dia dengan begitu Dia bisa Melakukan hal lain gitu ya Iya Pokoknya selama Urusan Menafkahi Dan lain-lain Selesai Beres gitu Ga ada masalah Operasional aman lah Operasional aman ya Runtung ya Emang besit kalo ga di Besit kalo ga di Turutnya emang gitu Suka nge-chess Makanya ditutupin Aduh Kemper Kemper 38 juta Karena ini kayaknya nih Aduh Akankah Itu kan dari ini Dari ini Apa ya Kayaknya Itu Gimana ya Men-dram soalnya Berat tuh Iya Kadang tuh gue sering ngeliat Ngomong lu Kenapa kau harus jadi drummer ya sayang Asli Asli Kenapa sayang Aku jadinya mahal Langsung loncat ya Asli Asli Langsung deh Iya Dari sendiri aja sebenernya gue stress Kenapa kau harus jadi drummer Belinya banyak Begitu mahal-mahal Jadi pusing Terus gue bilang Yaudah makanya jadi vokalis aja Model mic doang Tama suara Gratis Gue aja nyanyi ga ada Bawa sendiri Iya kan Speaker Lama-lama Gue bawa Speaker masjid Gue bawa nih Yaudel-ondel ya Iya Luang ajar juga lu Pecah suaranya tuh Tapi Asik juga nih pengalaman-pengalaman Gue bingung soalnya Gue doang yang belum married Balik lagi nih dari Buat drum dan Mas Komang I feel you man Tuh Tuh Gue ke feel nih Gue gak Masanya Masanya Simbal nih Simbal Iya cuy Lu beli harga 1,8 Tuh Nangis Nangis Gue udah komen Gue udah komen Belum beli Selanjutnya Buat ke depannya nih Gimana nih Kalian-kalian Sama para suamnya nih Gimana para suaminya Apa bakal terus Yaudah You go man Terus aja lu ngeband Apa gimana ya Dari Karena itu jiwanya Jadi menurut gue gak apa-apa Sampai tua aja Juga boleh Tolong didengarkan Untuk para istri-istri Tuh Lu Gue kan Nyarin nih Lu dengerin dong Kasian gue Pengertian gini loh Mungkin pilihannya adalah Lu harus mencari yang terjebak Kayak gue Tuh Boleh ditiru nih Boleh ditiru Atau yang udah ngerti Gitu kayak Bimi Jadi pilihannya kan dua tuh Mbak Inten gimana Mbak? Ya Mbak Inten Ya itu bagian dari me time ya sih Jadi ya harus dikasih Dikasih juga gitu Karena kan gue juga Gue dikasih keleluasan juga sama Gisir Untuk melakukan hal yang gue sukai gitu Maksudnya Jadi yaudah Jadi sama-sama aja Sama-sama Kan pasangan begitu bukannya Iya Bukan Harusnya ya Itu bukan Bukan Jadi ya kasih aja gitu Gak tau sampe kapan ya Mungkin sampe tua Sampe Wih Tapi gue percaya sih sama Perempuan-perempuan yang Punya hubungan dengan Anak-anak band tuh Pasti perempuan-perempuan yang Tough Biasanya Bukan mie kita ini Bersihin ya siit Hahaha Haji dong Disinfectannya sih Iya 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 Sliter Tapi bener Wani-wanita yang Tough behind Ya Main manpower yang Main distorsi ya kan Bener dong manpower Kalo keroncongnya Manpower loh Karena anak band Lu kok juga gak tau Manpower tuh apaan Gila Kesebut ko Kesebut ko Kesebut ko Kesebut ko Kesebut ko Kesebut ko Tuh yaudah parah dia Gak diterima di Scamers gitu Gak bodoh amat Jadi gimana Diulangin sih bok Satu dua tiga Lupa ko Faktor upil Eh upil humor Lupa gue Ini emang wanita-manita strong nih wanitanya Karena anak band itu kan Baik akalin dan Kalo mereka kuat tuh berarti Ya mereka kuat gitu Intinya kalo dari Boki Mbakim Show Kami terima kasih untuk Kartini-kartini kita ya Ciir lah Di dunia underground Betul Di dunia underground Kartini-kartini Yang telah melukum Gak main underground ya Ada di sekitar Faktor penuh ya Iya Iya penuh juga Ngeri banget tuh Ke mensos deh Gue baru keingetan bahasanya Palaunnya Supporting-supporting Iya supporting Supporting Udah belum kita akhiri Apa dulu Bang Jangan lupa Like Subscribe Pentet Tombol Melody Pentet Tata Tata Apalah Bolak-balik Jangan lupa juga komen Lo mau komen tentang apapun yang positif-positif Negatif Ya kalo di jawab Alhamdulillah Kalo engga ya kasian deh lo Ya kan Udah terima Sayang Lewatin Ngak militan banget lo berarti Benar Bener gini nih Emang gini nih Ganteng gue doang Iya Oke See you next time Oke bro, siap